Intro Demi dukung Prabowo, Budimar Sujadniko tinggalkan pilih perjuangan setelah 19 tahun bersama. Ter-emosional sebagai manusia yang sudah lama jadi anggota pilih perjuangan sudah menjadi simpatis saja, SDI gitu ya, PDI waktu itu. Tentu saja saya ini satu hak yang berat secara emosional bagi saya. Saya harus akui bahwa mata saya berkaca-kaca ketika harus mengambil tindakan seperti ini karena itu nyipikan. Tapi saya harus tahu bahwa saya harus menredam emosi saya untuk kemudian ada hal yang strategis. Sehingga oke kalau saya harus jadi martir antara kutip, ada konsekuensi disiplin organisasi yang itu saya sangat pahami. Saya respect keputusan partai, juga keputusan partai untuk misalnya memberikan sanksi pada saya, tentu saya akan terima. Kan manuver Ibu Mega kelihatannya sudah selesai. Dalam pertarungan dengan Pak Jokowi, Ibu Mega relatif tidak menang sebetulnya karena Jokowi diam-diam masih punya peluru-peluru kecil. Jadi mungkin para aktivis melihat bahwa PDIPS sebetulnya sudah senja itu sebentar lagi maghrib atau tenggelam di dalam spektrum politik kita. Yang harus kita katakan bahwa memang Ibu Mega akhirnya sendirian itu memimpin partai itu. Terima kasih telah menonton. Kita dorong supaya Pak Budiman jadi wakilnya Pak Prabowo. Itu hanyalah pertimbangan-pertimbangan berikutnya yang menurut saya bukan yang terpenting. Yang terpenting sudah saya katakan tadi ya, karena tadi menyakut masalah bangsa gitu ya, masa depan Indonesia ini ya. Kedua, tentu saja itu tidak bisa diabaikan sebagai sebuah langkah politik karena saya seingat sependek pengatuan saya hal-hal langkah-langkah politik saya selama ini saya selalu berhitungkan dengan fakta-fakta di lapangan begitu. Tapi intinya ini saya katakan bahwa itu tidak bisa diabaikan. Ya kalau kita lihat komposisi ideologi di PDIP, memang dari awal ini partai ya seolah-olah Soekarnois, tetapi kita tahu bahwa apapun PDIP itu hanya diingat sebagai partai-nya Bung Karno, itu intinya tuh. Jadi ada aspek kiri di situ, aspek sosialistis di situ. Nah Budiman ada di dalam versi itu sebetulnya tuh. Jadi kalau dianggap Budiman kabur dari PDIP, itu menunjukkan bahwa aspek sosialistis PDIP itu udah nggak ada tuh, jadi makin kapitalis tuh. Sehingga saja mas Budiman ada kekecewaan dari sahabat Anda di partai rakyat demokratik dulu. Bagaimana Anda menanggapi kekecewaan tersebut? Dulu teman-teman saya banyak mas ya. Sebenarnya kalau saya harus katakan, banyak teman-teman saya lah, dari PRD maupun kelompok-kelompok pergerakan prodemokrasi yang lain, justru banyak, jauh lebih banyak yang kemudian menyatakan simpati dan bahkan mereka mengatakan ingin bergabung. Banyak teman-teman dulu di PRD maupun di kelompok-kelompok pergerakan yang lain, justru setelah pertemuan kertanagara apalagi setelah kemarin, mereka justru bersemangat. Tentu kritik-kritik dari teman-teman yang tidak setuju ada. Tentu setiap individu merasa ada alasan khusus kenapa dia pindah dari PDIP. Mungkin Budiman merasa dia tidak berguna di PDIP atau tidak pernah memperoleh kedudukan yang ideologis di situ. Demikian juga teman-teman yang lain, teman-teman aktivis yang lain di situ. FN disimpulkan tentu dari awal, kita lihat kemampuan dia untuk bermanufur di dalam partainya dengan sering mengkritik Pak Jokowi. Jadi poin kita sebetulnya, siapapun yang akan hidup dari PDIP itu menunjukkan partai itu kehilangan soliditas. Itu saja dasarnya kan. Budiman Sujad Miko menyatakan dukungannya kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman hingga kini merupakan politisi atau kader aktif PDIP perjuangan. Budiman Sujad Miko sudah 19 tahun bersama PDIP. Pada akhir 2004, Budiman bergabung ke PDIP perjuangan dan membentuk repdem atau relawan perjuangan demokrasi. Mata aktivis reformasi itu mengungkap dukungan tersebut salah satunya dilantasi oleh semangat Prabowo. Diketahui PDI perjuangan mendukung Genjar Pranowo sebagai jawab ras di 2024 nanti. Memiliki semangat yang sama, Pak Prabowo memiliki niat yang tulus ingin mengapi kepada rakyat. Dapak Budiman saat berbicara pada acara deklarasi Prabowo Budiman bersatu atau Prabowo di Martnia Convention Center Semarang, Jakarta, Semarang pada Jumat 18 Agustus 2023. Lebih lanjut, Budiman bahkan mengaku terinspirasi dengan pikiran-pikiran Prabowo yang ditulis dalam bukunya bertajuk Paradox Indonesia. Meski demikian, makanan anggota DPR RI itu mengaku sempat berseberangan. Dengan ketua umum Partai Gerindra itu lantaran berbeda pandangan politik. 25 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjalankan tugas negara, saya dan teman-teman menjalankan tugas sejarah. Dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda ujiannya. Dengan kesamaan semangat tersebut, tambah Budiman, ini sudah waktunya bersatu dan menunjukkan masa depan bersama dengan rakyat Indonesia.